Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tentunya di kaget channel ya Terima kasih yang sudah klik video ini Oke kali ini Saya mau bikinkan video Sebenarnya request dari teman-teman Jadi banyak yang tanya Request dari Dari sekitar Sepopoknya Oke saya entah kok Caranya jadi youtuber kipi Ya sebenarnya Saya tidak ada maksud guru ya Soalnya saya juga masih belajar Jadi merintis channel saya juga Belum berkembang Belum besar lah Yang penting bis bayaran Oke teman-teman Jadi seperti ini Bagi yang mau jadi youtuber ya Ini menurut pengalaman saya saja Saya tak bikinkan video Karena kalian kan minta Seperti kode tako Apa sih syaratnya Caranya tadi itu pergi Pemula di BYU Seperti apa Caranya jadi youtuber pemula Seperti apa Jadi ya Saya merintis youtube itu Lebih dari satu tahun Jadi yang penting Apa ya Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Sebelum kalian Masuk ke dunia youtube Merah kuat Hati-hati Jangan sampai Lampelkan tangan Oke perlu diketahui Yang pertama Salat yang pertama Kalau kalian mau Jadi youtuber Seperti pemula ya Sesuai dengan pengalaman saya Yang pertama itu Niat Yo pancan KB kan budu niat Ya semua Betul niat Jadi Tata dulu niat Kalian Lek memang Pengen niat Berdua di dunia Per-youtubean Yowis Diniati Bener-bener niat Yowis Saya tak berkiprah Dek dunia Per-youtubean Soalnya Gini Kalau gak ada niat Khi Wismasti Nanti kalau lihat hasil Contoh ya Contoh Sekali upload video Terus kalian lihat Mungkin subscriber Lama Bertambah Viewer juga Lama Bertambah Mesti legal Lama niat Mesti putus Di tengah jalan Wismapok Mesti Jadi Kita tani Ternanan Jadi Dibikirkan juga Resiko Kau resikonya Piye Jatuh Youtuber Kan gitu Yang kedua Yaitu Kemauan Jadi Keduanya Kemauan Adanya Kemauan Dari diri Kalian Untuk Berdua Dunia Per-youtubean Masuk Di Dunia Youtube Keduanya Kemauan Dari 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 Kalian Sendiri Jadi Maksudnya Kemauan Itu Seperti Ini Aku Pengen Jadi Youtuber Berarti Aku Siap Dengan Segalanya Maksudnya Siap Bikin Konten Siap Ngedit Siap Upload Terus Siap Siap Dan Sebagainya Siap Repot Siap Siap Memutar Otak Tapi Contennya Itu Bermanfaat Contennya Itu Menghibur Banyak Peminat Jadi Adanya Kemauan Timur Kemauan Dari Diri Kalian Yang Selanjutnya Yaitu Dukungan Mungkin Apa ya Kalau Dukungan Si Memang Perlu Diperhatikan Tapi Pengalaman Saya Itu Tidak Pakai Dukungan Jadi Murni Kemauan Saya Sendiri Jadi Di Lingkungan Sekitar Mungkin Keluarga Mungkin Teman Tidak Ada Yang Tau Saya Bergerak Di Dunia Per Youtube Pang Dulu Pertama Jadi Dukungan Itu Kalau Menurutku Bisa Bisa Salah Satu Hal Yang Penting Bisa Juga Yoi Tidak Perlu Dukangan Tidak Masalah Yang Ada Kemauan Dari Diri Sendiri Soalnya Gini Teman Teman Orang Banyak Melihat Proses Seorang Youtuber Itu Apa Sepele Soalnya Kita Bekerja Yang Pertama Kalau Untuk Youtuber Pemula Yang Pertama Tentunya Tidak Pake Seragam Kan Tidak Punya Seragam Youtube Apa Ada Youtube Meluarkan Seragam Kan Tidak Ada Jadi Tidak Kelihatan Ini Dolaran Apa 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 Direkam Apa Di Video Jadi Kelihatan Sepele Tapi Kita Nanti Akan Dianggap Kalau Sudah Ada Hasil Nya Bayaran Lagi Bayaran Youtube Traktir Wah Ini Bayaran Ini Mangan Mangan Itu Mungkin Tidak Hanya Youtuber Saja Tapi Semuanya Seperti Itu Proses Itu Tidak Terlalu Dihargai Tapi Hasil Pasti Dijaga Uang Oke Dukungan Menurut Saya Apa Kalian Sepele Tapi Perlu Dipersiapkan Juga Memang Kalian Mau Terjun Langsung 100% Ke dunia Youtube Cari dukungan Terutama Dan Keluarga Bilang Keluarga Ayo Support Aku Buat Juga Youtuber Mungkin Misal Kalian Mau Bikin Konten Sama Keluarga Atau Apakah Mereka Bisa Oke Lanjut Untuk Yang Berikutnya Yaitu Kalian Harus Mempersiapkan Kekreatifan Kalian Jadi Jangan Sampai Seperti Channel Ini Kalau Kalian Mengikuti Channel Ini Dari Awal Kalian Pasti Tau Video Saya Campuran Gak Hanya Satu Tema Konten Saja Maksudnya Kreatif Itu Bisa Juga Di Channel Kalian Nanti Dibikin Campuran Videonya Enggak Masalah Yang Penting Kreatif Maksud Saya Video Saya Di Channel Ini Campur Itu Kan Saya Bikin Apa Ya Biar Orang Itu Kalau Mengunjungi Channel Saya Menemukan Sesuatu Hal Itu Gak Hanya Itu Itu Saja Jadi Mereka Bisa Lihat Vlog Mereka Dapat Informasi Mungkin Mereka Dapat Hiburan Mereka Dapat Apa Ya Corone Informasi Mengenai Review Review Atau Tutorial Dan Sebagainya Yang Suka Mancing Ada Terus Dunia Truck Juga Ada Terus Vlog Ketempat Tempat Mungkin Wisata Atau Apa Kan Juga Ada Di Channel Saya Jadi Itu Yang Saya Anggap Sebagai Kreatifan Saya Kreatif Juga Bisa Dilampiaskan Atau Dilibatkan Ke Hal Yang Lainnya Misal Kreatifan Kalian Yang Harus Dipersiapkan Ketika Edit Video Jadi Pakai Aplikasi Atau Apa Pakai PC Atau Pakai HP Kalian Sendiri Kreatif Sekreatif Mungkin Agar Video Kalian Apa Ya Menarik Jadi Seperti Video Video Saya Video Video Saya Ketika Saya Mood Untuk Mengedit Ya Kita Edit Sebagus Mungkin Tapi Biasanya Kita Proses Sebagus Mungkin Tapi Orang Lain Penilaian Beda Lagi Mungkin Tetap Gak Menarik Atau Apa Yus Urusan Mereka Yang Penting Kita Sudah Berusaha Sekreatif Mungkin Agar Video Kita Terlihat Menarik Giliran Nanti Dinikmatin Orang Lain Mau Tanggap Seperti Apa Yang Penting Kita Sudah Sudah Terbaik Yang Kelima Yaitu Konsisten Konsisten Dan Klaten Konsisten Itu Bisa Diartikan Ketika Kalian Bikin Konten Bikin Channel Bangun Channel Mungkin Dengan Satu Tema Konten Mungkin Vlog Atau Tutorial Atau Mungkin Unboxing Atau Mungkin Explore Atau Apapun Konsisten Jadi Terpaku Terpaku Dalam Satu Tema Video Itu Saja Kalau Saya Konsisten Yang Penting Saya Upload Saya Upload Saya Kasih Sesuai Tema Konten Saya Tema Channel Saya Vlog Hiburan Dan Informasi Apa Yang Mengenai Itu Saya Konsisten Untuk Mencari Bahan Tentang Konsisten Juga Bisa Dihartikan Mengenai Jadwal Jadwal Upload Kalian Jadi Mungkin Satu Minggu Tiga Kali Setiap Hari Apa Itu Harus Kalian Tentukan Jadi Setiap Hari Itu Kalian Dituntut Untuk Upload Video Nah Jadi Semacam Itu Kalian Kalau Konsisten Kalau Traten Mungkin Channel Akan Cepat Berkembang Subscriber Cepat Nambah Viewer Cepat Nambah Kalian Cepat Apa Ya Disetujui Untuk Pengajuan Monetize Mungkin Using Pasti Cepat Bayaran Oh No Oke Konsisten Yang Selanjutnya Oke Untuk Berikutnya Baru Masuk Ke Persiapan Perlengkapan Kalian Persiapan Perlengkapan Mungkin Kalau Dari Apa Ya Pengalaman Saya Enggak Mulo Mulo Ya Memang Saya Youtuber Apa Ya Caranya Apa Enak Perlengkapan Saya Mungkin Dari HP HP Biasa Sudah Bisa Kalian Gunakan Untuk Menjadi Youtuber Terus Tripod Kalau Kalau Ada Kalau Enggak Pegangin Tangan Aja Yang Penting Tangan Murah Pegel Jadi Tripod Itu Mungkin Murah Kan Online Berapa Itu 35.000 Sudah Dapat Tripod Yang Penting Ada Kamera Kamera Enggak Harus Yang Mahal Yang Penting HP Kena Game Rekam Gambar Jelas Suaramu Audium Terekam Dengan Jelas Gak Perlu DSLR Atau Handicam Atau Apa Yang Mahal Kalau Pemula Jangan Rutin Gengsi Ya OPPO Enak Equid Dipakai Yang Penting Sampai Rutin Upload Berkreasi Terus Bapak Enggak Kudus Ini Mau Konsisten Kembali Lagi Konsisten Untuk Perlengkapan Hal Sepele Jadi Yang Penting Kamera Kamera Sempenting Senggawa HP Muda Kena Kalau Kamera Baru Perlengkapan Itu Kan Yang Kelihatan Fisik Ya Yang Enggak Kelihatan Mungkin Paket Data Untuk Upload Biasanya Seng Lekoyak Saya Dulu Ya Ini Warung Keli Kopi VPN Sambil Upload Video Itu Seperti Itu Dulu Juga Waktu Kerja Di kantor Ada Saya Apa Ya Saya Gunakan Para Tak Gawai Upload Video Video Saya Seperti Itu Paket Data Yang Tidak Kelihatan Terus Aplikasi Edit Video Kalau Kalian Pengen Mempercantik Video Kalian Di Edit Edit Maksudnya Kalau Mau Upload Video Yang Natural Tanpa Edit Juga Bisa Malah Lebih Simple Yang Penting Pembawaan Di Dalam Video Kalian Terus Kreatif Aplikasi Yang Tidak Kelihatan Yang Kelihatan Tadi Cukup Kamera Pakai Data Aplikasi Video Edit Foto Dan Sebagainya Udah Itu Aja Untuk Perlengkapan Yang Penting Kalian Juga Punya Channel Ya Itu Kan Channel Bikin Channel Youtube Upload Terus Sambil Nanti Ada Tahap Selanjutnya Gabung Ke AdSense Google AdSense Untuk Perlengkapan Kan Apa Yang Tidak Terlalu Penting Yang Penting Yang Tadi Loh Poin Poin Yang Atas Tadi Yang Terakhir Yakin Kalau Menurut Saya Yang Terakhir Itu Yakin Jadi Yakin Hasil Karyamu Usahamu Nanti Bingungmu Dalam Mengedit Nanti Itu Dapat Hasil Meskipun Tidak Banyak Seperti Saya Pribadi Seperti Itu Yang Penting Gak Ake Hasil Kuk Oleh Gak Ake Kis Menting Hasil Kuk Enek Kan Apa Kok Hasil Kuk Apa Ya Proses Kuk Yang Hasil Sekarang Kan Bisa Dibilang Tak Kasih Bocoran Ya Mungkin Minimal Youtuber Kalau Jalan Kalau Konsisten Kalau Apa Ya Channel Lancar Viewer Lancar Penayangan Dapet Itu Satu Bulan Minimal Satu Juta Minimal Satu Juta Kalau Banyak Lebih Lebih Banyak Lagi Ya Salham Bullah Channel Saya Elek Elekan Kene Di Gawet Tuku Rokok Gampangan Gitu Ini Sini Yakin Kalau Semua Ini Ada Hasilan Nanti Baliknya Di Poin Yang Konsisten Tadi Tinggal Kalian Konsisten Tidak Tidak Konsisten Sama Tidak Konsisten Sama Traten Traten Edit Traten Upload Traten Cari Bahan Pokok Sabar Itu Mungkin Beberapa Poin Yang Bisa Buat Kalian Pegangan Dari Pengalaman Saya Yang Penting Aku Yakin Youtube Mungkin Kau Bakalnya Menghasilkan Ternyata Alhamdulillah Sekarang Menghasilkan Meskipun Belum Banyak Belum Besar Jadi Aku Mau Sedikit Video Tips Atau Oppo Bukan Tips Berbagi Pengalaman Mengenai Awal Mula Yang Harju Persiapkan Jika Kalian Menjadi Menjawab Pertanyaan Teman Teman Konco Konco Yang Mau Dibikinkan Video Mengenai Langkah Awal Oppo Perlu Dibersiapkan Dari Youtuber Pemula Oke Saya Ingatkan Lagi Yang Mau Terjun Ke Dunia Youtube Ya Kembali Ke Nomor Satu Tadi Tidak Teman Lihat Lek Rakyakin Ke Poin Tadi Sebenarnya Jangan Soalnya Ingat Youtuber Pemula Tidak Punya Seragam Tidak Seragam Tidak 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 Pengakuan Youtuber Apa Yang Kita Ngerti Apa Yang Beberapa Orang Ngerti Terima Terima kasih itu saja beberapa poin Nanti tak bikinkan kelanjutannya Silahkan request di bawah Di kolom komentar Kalau ada yang dipertanyakan Mungkin sesuai pengalaman saya Nanti tak bikinkan video lagi Terima kasih yang sudah klik video ini Yang sudah nonton sampai akhir Semoga informasinya bermanfaat Semoga Tonton lihat Sampai jumpa di video saya Selanjutnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh